Presiden Joko Widodo tiba bersama sejumlah kepala negara lain di gedung pertemuan KTT G20 dan disambut Perdana Menteri Italia Mario Drahi. Setelah disambut, Presiden Joko Widodo bersama kepala negara lainnya berfoto bersama. Presiden Joko Widodo dijatuhkan untuk menjadi salah satu pembicara pada sesi dukungan perempuan dalam bisnis. Presiden Republik Indonesia sudah akan melakukan kegiatan yang sangat padat, yaitu antara lain menghadiri sesi mengenai global economy and global health, kemudian menghadiri satu acara side event mengenai sporting SMEs and women owned business to bounce back better, di mana Bapak Presiden secara khusus diminta untuk menjadi salah satu pembicara di dalam side event tersebut. Kemudian Bapak Presiden juga akan menghadiri acara budaya dan jamuan makan malam yang akan dituanrumai oleh Perdana Menteri Italia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tiba di kota Roma, Italia pada Jumat 29 Oktober 2021 setelah menempuh perjalanan selama 13 jam. Tak hanya menghadiri KTTG 20, Presiden dan Menelur Retno Marsudi rencananya akan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara.